coba matiin itunya video itu nyari tolong cariin tolong cariin apa channel saya halo sekarang saya mau membahas main ganda buat besok hei sok diam disitu semua iya taro aja dulu dimana sok terus itu pun akannya emang rajin ah pas kebeneran aja di kamera tapi gak ada yang dia emang rajin taro disitu di depan dulu mana ian yang video ri cari video waktu ada main ganda terus-terus waktu saya masih di palapa lain-lain terus terus jar tolong bukain ini jangan iya terus buka aja buka ini ya gitu ya ini nih bang ini eh bukan 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 itu nanti dulu coba semua merapat 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 ke belakang mam coba mam duduk bentar mam disitu kok ya semua disini main main santai aja main wajib maaf mampu bapak belakang itu bapak solat yang ini yang pantai ya ini Hai eh mana yang mendorak di guna ada kita matiin kita matiin suaranya ya bisa yang main double mana saya kasih tahu nih Renaldi jangan disitu Mam tolong lihat itunya dong eh mana HPnya kami ya kenapa sih kemudian kita install yang main double buat besok Mam duduk Mam aduh ini kelihatan banget udah dari tadi Renaldi jangan ini Aduh mana yang main double siapa si Ruben loh gitu enggak kelihatan lagi masuk mana-mana coba play play kecilin aja itunya polumenya ini di suaranya iya iya lihat-lihat yang main double mana siapa kamu sini masuk biar kamu nggak bingung ada pertanyaan nggak main double jingga ngerti banget ya ada yang ngerti nggak main double ada pertanyaan nggak buat main double habib micnya di jar tolong bisa muter gampang kamu tinggalku kurilingan aja lari-lari muter-muter gampang ini di YouTube aku boleh bantu jawab nggak boleh bukan yang itu yang hitam nggak apa-apa patah-patah gimana ini udah belum udah udah coba komentarnya disitu aja mam langsung disitu kelihatan mam di layarnya mam di layar itunya langsung kelihatan di aman oke oke habib tadi nanya gimana kayak gimana caranya yang hitam jar jar di tas di tas hitam jar pause dulu inilah pause dulu pause dulu pause gimana nih ini ya ini teknik double teknik double yang mendominasi agak agak mundur Ben nggak usah yang hitam oh kasih ke temedi mam lu sini mam mam lu disitu duduk mam biar enak habib duduk munduran naik ya naik ya tadi habib nanya gimana lagi bib biar mereka denger gimana caranya biar bisa rotasi rotasi nih ini posisi kita lagi di depan lagi di depan ya main double di depan soalnya kan besok main double nih jadi harus paham posisi habib lagi di depan partner di belakang jangan sampai partner itu ngambil bola ini pengalaman ya jangan sampai partner itu ngambil bola lebih dari 3 kali di belakang intinya kamu kalau main rotasi itu lawan di belakang lagi di buntang banting perhatian lawan di belakang lagi di lob ke kanan di angkat ke kanan partner kamu nyumes lawan naikin lagi ke kiri partner kamu cop mungkin ngerti nggak saya minta ini konsen karena saya nggak ngasih tahunya susah lihat ke saya ya kamu lagi di depan lawan di belakang lagi dinaikin lawan kamu cop dinaikin silang lagi lawan kamu smash habib atau siapapun harus kasih kode dengan gerakan badan kamu biar partner kamu di belakang tahu kamu nanti mau mundur artinya kamu siap jangan di depan banget kamu siap maju mundur ini aja ya ini posisi lagi di depan lawan di sana partner kamu di belakang pas lawan kamu ngedorong ke belakang kamu udah siap begini walaupun partner kamu ngambil tapi kamu udah harus kasih gerakan ke partner kamu kalau kamu itu bakalan mundur gantian nanti otomatis dengan gerakan badan kamu dengan siap kamu yang udah 3 per 4 kamu bisa mundur partner kamu maju tapi ketika kamu mau ke belakang kamu harus siap letter L paham gak? kalau cop disini kamu tetap ngambil cop silang cop di depan kanan ya tetap ngambil partner kamu kan lagi di kiri kamu kan pengen ke belakang gak mungkin kan partner kamu di kiri sana kamu mau mundurnya ke kiri juga artinya kamu mau mundur ke belakang bener gak? tapi kalau kita posisi nyerang kita gak bisa langsung muter harus ada gerakan body dan siap reaksinya udah agak mundur tapi tetap kalau di cop ke situ misalnya mereka net partner kamu lagi nge drop shot tiba-tiba lawan kamu nge net ya kamu tetap maju cari kesempatan cari peluang buat kamu bisa mundur dan itu akan terjadi dengan kebiasaan kalau kebiasaan kamu atau kamu belum biasa partner sama partner yang sekarang yang cuman bikin bagus itu komunikasi komunikasi pasang gaya badan yang memungkinkan partner kamu tau oh si Habib mau mundur nih oke gue gimana caranya kasih bola agak lambat turun copnya lambat biar lu maju Habib mundur rata-rata partner itu lawan itu akan takut kalau kalian tuh gerak nutupin kamu pernah nonton Rio main gak? Rio? Rio tongpel waktu main sparing disini Rio tuh siapa yang pernah main lawan Rio? dia di depan gerak kanan depan jadi dia tuh gerak sampe lawan kamu tuh bingung aduh mau kasih ke depan dia di depan kan orang tuh mikirnya gini hah kasih tarik itu ke belakang misalnya ya kamu partner of year misalnya yang tembakannya lemah of year kasih tarik itu si of year di belakang tapi kalau kamu biasanya kebiasaan rotasi itu mereka susah lah dia ke belakang terus si Habib ke belakang terus si of year maju muter muter terus kacau itu lawannya jadi kalau kamu mau rotasi bagus harus pinter ngasih bodi ngasih kodenya di bodi kalau kamu mau main rotasi tapi kamu siap di garis depan putih gak akan bisa partner kamu di belakang kebanting-banting kuncinya rotasi tetep kaki tangan ngerti? berani mobile di lapangan tuh harus mobile double tuh gak bisa pasif ngerti mobile gak? nah ini saya waktu itu main double jadi saya kasih tau kamu dengerin ya ini bukan ngarang bukan ngarang dan om ajai itu dia lebih parah sih dia ngaver dia main gendongan nah itu tanya lagi tuh rumusnya kalau rumus di saya yang bisa saya kasih tau itu mau main rotasi partner lagi di belakang kalian aktifnya gini jadi siap mundur tapi kalau kamu diem begini badan kamu full ke depan gak bisa begini siap mundur lagi misalnya bola ke kanan kamu kayak mau ngambil tapi partner kamu masih bisa ngambil oke gak apa-apa pas bola kiri partner kamu udah tau ini si Habib mau mundur nih yaudah partner kamu pasti ngelop atau nyemes flik kamu muter sebelah kirinya dia maju itu cepet kuncinya sama satu lagi kalau yang pengen kan kamu mungkin bingung ya kapan waktunya dia maju dan kapan waktunya kamu mundur kata temedi bener tadi kasih kode kasih kodenya tuh bukan pas lagi gini bukan jadi kamu kan aktif nih aktif nih kamu udah ngeliat misalnya dia nyemes satu dua tiga sekarang kalau kamu nyemes double di belakang kuat berapa kali tiga kali kuat tiga empat oke jadi pas sudah bolanya datang kesini misalnya kamu ngitung satu dak satu naik lagi dak dua naik lagi kamu masih aktif nih yang ketiganya itu dia mau ngecop mau ngelop mau ngecop mau nyemes kalau bolanya di sebelah kiri kamu dari tengah garis kan biasanya gini kan jadi kamu ngegeser sedikit ngegeser sedikit nih jadi kasih dia space buat masuk jadi pas kamu ngegeser gini tuh dia udah ngerti udah banyak tempat masuk nih kamu mundur dikit dia langsung masuk dak aja jadi itu udah rotasi tuh ya itu udah rotasi pokoknya jangan yang selalu di garis tengah-tengah garis jadi nanti dia bingung partnernya mau masuk kemana soalnya sempit kan jadi dengan kamu yang aktif begini pas ngeliat bola ketiga langsung kamu kasih space disini kalau bolanya kesini berarti kasih kesini jadi dianya ada bisa masuk langsung mau itu nyemes mau itu nuru ngecop langsung maju ini kamu lihat main ini nanti ada pertanyaan apa mpn udah ini paham habib gausah masuk pakai suara ini musik semua sambil ada yang nanya apa pak adik kisai kesana dulu kedengeran banget disini apa ada yang bingung gak yang bingung biasanya apa kalau di double siapa Ben apa kalau misalkan saya yang pertama nih yang pertama terus misalnya langsung apa langsung apa sih namanya nyerobot tapi tuh gak gak dimatiin langsung tapi gak dimatiin cuman asal turun tapi tuh saya tuh gimana caranya biar ngendutnya tuh gak gugup gak gugup jadi gini partner kamu service partner kamu service dia pembukaannya tuh kayak setengah nodong mau itu ke badan mau itu ke samping kalau ke badan kamu lihat posisinya kalau ke badan misalnya nodongnya ke tengah nih partner kamu misalnya kamu main sama si Rian besok yang paling penting tuh komunikasi kamu kata temedi komunikasi jadi pas kamu mau service tuh kamu kasih tau dulu ya mau ngecil kah apa mau ngeflick ke belakang ya kalau misal kamu mau ngeflick kan udah tau berarti ngeflick langsung buka nah kalau kamu kecil kalau dia servisnya bagus terus rapetin kalau service dia bagus Rian juga harus sadar kalau service kamu bagus rapetin kan kadang suka kita suka sadar uh service gue tanggung terus nih agak mundur aja sedikit jadi Rian langsung bilang ke si Ruben munduran dikit Ben service gue tanggung terus kalau tanggung otomatis dia nodong nih nodongnya gini kalau pas dia nodong nih ke badan ngebuangnya tuh ke pinggir pinggir satu dua jangan di drape lagi ke tengah soalnya yang komain double kan kalau udah ngebuang begitu mereka pasti naik begini kalau kamu drape lagi kesini tuh dong kena itu jadi pas mereka nodong udah gituin aja gituin jadi kiri kanan gitu tuh di flashing itu yang pertama yang kedua kalau memang kamu gak pede dengan ngeflashing gitu buka aja langsung jadi ada datang ke badan langsung buka dang gitu buka langsung bagi dua langsung bagi dua cuman yang bagus itu di flashingin kiri kanan ya sama posisi raket kan posisi raket gak mungkin kamu cirian service kamu begini aja kan gak mungkin harus emang harus udah ngebuka turun begini jadi pas datang bola tuh enak tuh gitu-gitunya tuh enak tuh jadi di flashing aja kalau musuh membukaannya nodong gitu di flashing aja coba beli sama kayak ini ini ada yang nanya bagus juga apa tuh coach kebetulan bahas main ganda saya main double juga saya sering mati karena musuh smash ke arah badan terus cara defense nya gimana cara defense ganda cara defense ganda kalau di body kalau di body ya sama aja kalau ganda kan gak bakalan jauh ke body pasti kalau ganda tuh rata-rata ke badan semua kalau apalagi pemain-pemain yang dia dia prestasi dia gak tau kalau dia prestasi kalau misalnya lawannya prestasi pasti nembaknya ada kiri kanan sini sama ke baseline baseline tuh garis double tuh itu baseline biasanya kalau pemain ini tapi kalau misalnya datangnya ke depan badan kita yang paling bener itu didatarin buat main ganda datarin terus juga yang kedua di jindong silang itu yang paling bagus jangan sampai ngebuangnya tuh ngangkatnya tuh cuman lurus apa lurusan ke kita lagi jadi dia nembak dari sana kita ngebuangnya lurus gini jangan kalau mau lurus pun didatarin gitu didatarin aja udah didatarin ngapain maju depan nutup ya nutup kalau enggak kalau misalnya karakter lawannya tuh nembak nembak terus partnernya disini nih kamu defend disana kan ada yang udah begini nih nah tinggal di belokin dang aja belokin kalau misalnya gak pede dengan nge flashing gitu langsung ngebuang kesana biar yang disana cuy jadi kiri kanan begini nih jadi kamu buang aja begitu tuh sama eh kepli coba pli kamu kepli besok kamu mau main ganda mau nanya apa disitu ada lagi ini Dika Budi Nugroho itu ya udah dijawab ya Ivandi Putra nah ini Dika Budi Nugroho Coach Mehdi dan Masam Semarang hadir absen saya mau menginstruksikan kepada ATGBC untuk besok pagi untuk bangunnya sebelum azan subuh berkumandang ya siap 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 saya mau bertanya bagaimana rotasi pertahanan bagi pemain ganda bulu tangkis kalau pertahanan itu gak ada ada yang tadi barusan cuman gak ada gak ada wajibnya gak ada wajibnya cuman gimana caranya kita ngeredam serangan nah itu baru ada kalau pertahanan itu dia stay rata-rata kalau bertahan itu gak ada gak ada rotasi gak ada rotasi cuman ngeredam ngeredam yang tadi dibilang mereka nembak didatarin maju jadi balik nyerang nantinya gitu kalau buat kayak rotasi defense gini gimana ya kalau defense itu biasanya kalau defense kalau kita defense datar kita maju yang defense itu pasti otomatis maju langsung depan nanti partnernya belakang gitu mungkin itu yang dimaksud abis rotasinya defense mungkin begitu kalian sama ini nih buat yang besok main double saya paling sering banget dari kemarin jangankan kamu yang main single masih ngerangkep double ya yang bener-bener pemain double aja masih saya kasih tau prinsip main double setelah kalian ngebuang bola datar satu maju kalau yang memang kisei kalau memang kalian ada udah 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 komunikasinya udah deh oke lah gue yang nyerang deh dominan nyerang jadi siapapun itu yang ngedatarin langsung maju kalau misalnya Ruben dominan depan si Rian ngedatarin dak apalagi silang Ruben aja maju langsung tapi kalau Rian ngedatarinnya lurus apa ngedatarinnya kenceng langsung Rian yang maju jadi gini langsung jadi datar ini maju ini datar ini maju nah gitu jangan sampai ada yang datar ini ngebuang datar jadi mundur begini itu salah tuh pokoknya setiap kali ngebuang datar maju aja si Lajar besok jar apa jar kamu bingung apa main double jar saya terima kalau misalnya siap ke setengah gitu setengah gitu ma kan saya pasti serinya setengah saya langsung ibis apa setengah gitu setengah kan saya selalu set gini itu yang partner yang belakang apa saya harus setengah ditutup lagi ke depannya kalau itu kalau itu feeling makanya pemain depan itu harus feelingnya harus dipakai harus nyari harus pinter baca kebiasaan lawan kalau saya servis servis pasti selalu baca kebiasaan lawan jadi kalau misalnya servis kan ada karakternya tuh yang kasar ya kan karakter yang kasar itu itu mendingan kamu servis kamu langsung tutup aja depannya ayah bisa ya jangan jangan sampai kamu pas misalnya servis nih servis tak langsung dia nya nutup kan kamu begini nih iya gini kan kalau pas bener kena itu bisa masuk jar tapi biasanya kalau pas begini awut bolanya kecuali kalau kamu memang mau mau bener-bener pakai skill pas servis bola datang tuh disentuh aja gitu disentuh kalau nggak dibalikin lagi ke badannya dia kan gini nutup dibalikin lagi aja digituin tah cuman disentuh aja jangan sampai ditekan begitu jangan jangan sampai itu jadi mendingan kalau ada yang begitu ini gerakan lambat semua enggak mendingan kalau kayak begitu dilepas biar partner aja ya jadi kalau pas kamu servis tuh eh kamu servis misalnya kamu servis ke Kipli Pli setengah setengah ke belakang tanggung jawab lu ya nah gitu Pli setengah ke belakang tanggung jawab jadi dia pun ngerti kamu udah servis udah pede aja servis udah nutup depan aja udah ada bola dia netting sentuh lagi jangan sampai jangan sampai dikasarin aja jangan sampai dikasarin ada Pli apa Pli cepet Pli kamu dari tadi diem Janyan baru diputusin dia sama ceweknya dia tapi tapi lu punya pacaran Pli ada hilap dia juga bukan apa ada lagi pokoknya intinya tangan selalu di atas yang di depan kemarin saya ngeliat Seva sama Rian main di Taufik Arena itu pemain depan masa raket bisa begini nggak bisa disini jadi kalian disini mau kalian pemain single juga harus bisa disini karena bola itu datar kalau bola itu dominanya datar kan kalian mau ngeblok gimana kalau disini Seva itu Seva disini tuh kamu tinggi juga nggak nakutin kalau raketnya disini tapi kalau kamu disini aduh lawan servis aja kamu disini terus ngebayangin kayak kamu sedo-sedo gitu udah takut aja orang ini mau lewatin kemana nih susah jadi prinsip main double yang di depan itu seenggaknya sejajar sama inilah itu apa namanya pemain double di depan tuh raket tuh seenggaknya sedepan kepala inilah nggak yang harus naik-naik banget se-scooping lah se-scooping tapi kan ada juga kayak saya kan karakter mainnya tuh nggak begini kalau saya karakter mainnya tuh nunduk cuma pakai feeling aja bola datang tak bola datang tak tapi kalau tipe mainnya lawan-lawan kalian ini di luar-luar sana yang umuran remaja taruna bolanya udah begini-begini nih jadi kalau rakyat kalian di bawah itu udah udah telat ada lagi ada yang mau nanya apa terlalu yang mana saya saya service tapi depan terus saya makan tapi lurus tapi kalau saya pas main agar ruguh biasanya jadi kamu bingung ngebuang bolanya iya sama biasanya kayak mau ngambil tuh kena nggak ya kena nggak ya gitu jadi gini main double main double main double nggak main double main single terutama main double main double itu kita tuh harus cepat cepat bola tuh sepersekian detik tuh udah datang lagi kita netting bola udah datang lagi kita nutup kadang datang lagi bener nggak buat yang mainnya masih kayak bingung-bingung gitu mending mainnya tuh anggap anggap kayak kamu tuh main lawan si Kenji apa si Renaldi kan kamu bola depan nggak kamu bunuh kan kalau Ahmadiyah kan pasti pikirnya nggak tegak ya dihidupin gitu dihidupin nah jadi kalau bola-bola depan siapapun itu pemain apa namanya yang lagi diem di depan ada bola bisa di netting netting apalagi apalagi ngeliat ngeliat musuhnya di belakang garis kan ada garis T tuh ada garis T selama musuhnya masih di belakang garis taro aja taro aja nanti kan lama-kelamaan itu 3-4 pukulan si lawan kamu sama pelatihnya tuh ngebaca apalagi pelatihnya rapetin netnya nah pas mereka udah rapet kamu tinggal digoyangin gitu sedikit aja setengah jadi dilewatin ke badannya sedikit kalau kamu bingung jangan yang jangan yang begitu udah gituin aja taro taro asal di atas asal di atas kalau misalnya di bawah itu jangan di bawah itu mending kamu buka aja mending buka tapi kalau bolanya masih di atas langsung netting gini fullin aja nggak usah takut nggak bakalan ada yang kamu net dia di belakang garis ya kamu net begini apalagi bolanya nempel ke net tiba-tiba nyabut begitu nggak kayak yakin nggak ada paling mereka cuman kayak gerakan tapi netting lagi udah kamu tinggal sentuh lagi depan itu jangan kasar lemesin aja lemesin aja jangan pengen terlalu ngebunuh apalagi bolanya deket-deket ke net jangan pengen ngebunuh kamu punya partner punya partner kasih partner kamu buat apa namanya buat nembak jadi yang di depan itu udah halusin aja halusin aja gituin aja lemesin kayak waktu dulu kan om gitu main mix waktu temedi main mix mana ada di depannya cepret-cepret gitu nggak ada kalau bolanya memang tinggi baru gue ngecengin gitu kalau bolanya masih sejajar-sejajar lemes belok gitu aja intinya saya mau kasih tiga poin yang nyambung sama yang tadi kamu bilang kan kenapa ragu-ragu saya sambungi dulu om ajai bilang waktu di saya kita main mix dulu bih pertama hai bih bola dobel itu kebanyakan kita nyerang di pukulan ketiga satu sodok eh satu pancing dua hancurin langkahnya pasti dia ketiganya paling cepet pukulan ketiga baru kita hajar nggak bisa langsung kita pengen matiin itu yang nyambungin yang omongan om ajai balik lagi ke pertanyaan nah Ruben bilang aku suka panik kalau abis servis nyodok bola terus menerima lagi kan setiap lawan servis saya dari dulu pelatih saya email dawi guna pelatih kita berdua pause dulu pap ini yang paling penting Ruben harus punya rencana buat setiap bola yang Ruben tujuh ngerti nggak karena lawan Ruben itu gerakan tangannya itu bisa kebaca gua sodok kiri nih misalnya di kanan dia servis nih gua rencanain enak nih siapnya lagi kayak gitu sodok kiri tunggu setengah jagain sodok kesana tunggu terima semes banting semes banting maju semua terencana nggak ada yang ragu-ragu dari pertama nerima servis itu udah direncanain dari pertama nerima pukulan itu harus udah di planning nggak ada pukulan double yang kaget gitu nggak mungkin itu yang Ruben maksud mungkin ragu-ragu karena panik ngerti kan panik yang penting siap dan yang poin ketiga masih sama pelatih itu lagi si email dawi guna itu banyak banget sih saya dapat dari beliau saya dapat teknik permainan seumur hidup saya yang mungkin banyak pelatihan lain yang bagus tapi yang saya jadi motivasi satu papa saya sendiri kedua email dawi guna ketiga Om Ajai eh sebelum Om Ajai Richard Mainaki Richard Mainaki baru Om Ajai dan itu kamu kalau misalnya lagi panik satu aja yang kamu bisa lakuin net polos nggak usah pengen ngedrep nggak usah pengen setengah net polos lurus itu pukulan teraman di dunia aduh panik gua gimana nih gila dia bagus ini udah net polos kamu punya partner kok safe dulu nggak usah pengen silang nggak usah pengen kenceng nggak usah pengen flashing net polos misalnya dia service kamu lagi siap di kanan set polos nggak perlu teknik itu kan tapi pasti dia susah ngambilnya net kamu polos set turunin set kalau kamu siap di kanan dia service kamu turunin set polos lurus itu pukulan aman ketika kamu panik apa net polos lurus kasih temen kamu yang bekerja kamu sembari nyari mental nyari tenang 30 detik itu penting net lurus kamu temen kamu yang banting-banting di saat kamu lihat temen kamu udah kebanting-banting ini kamu kan nggak tega nah naik lagi tuh fightnya itu disitu berarti yang polos-polos itu emang bener berhasil yang lurus-lurus gitu aja yang apa net apa adanya kalau panik aja kalau pas panik yang di belakang panik enggak semua semua bener ya pak semua itu kalau memang mau nyari safe itu ya netting lurus itu main double itu asal masuk yang aku dapet dari si Im sama Papsky lupa ya Papsky tadi gua katanya gua nomor 4 enggak banyak maksudnya dari tadi aku ngasih tau itu yang Papsky bilang udah meh taruh aja lurus udah inget nggak yang kalau main mix iya soalnya gua kan kalau net silang banyak banget gaya kan dulu kan aduh disilang lagi gitu udah polos lurus aja udah udah inget banget kalau silang itu pas memang netting kamu udah ketahuan lagi enak gitu cek silangin cek silangin gitu sama apa besok saya yakin saya yakin lawan-lawan double kalian tuh gaya mainnya udah ini ada beberapa yang gak setuju dengan gaya main double yang saya pakai yang saya pakai itu saya sering ngobrol sama beberapa pelatih mau main double begitu gak bakalan bisa lah sekarang gak bakalan bisa padahal saya bilang satu satu klub satu klub yang nyetak pemain double gak pernah berhenti-berhenti itu sampai sekarang masih ada tipe mainnya gak robah-robah masih kayak begitu dari klub jarum main double-nya semua begitu semua dari jaman saya sebelum saya sampai terakhir saya lihat kemarin-kemarin masih begitu main yang nolok bener gak mainnya begitu kalau umuran kalian pasti kebawah pengen main kayak mereka di lawan kalau saya enggak dulu saya sadar diri wah saya kalau misalnya saya ngelawan kenceng naik dia saya kalah nih gak bakalan bisa dan besok saya yakin lawan kalian kayak begitu lawan kalian begitu ini ada dua nih kunci main double yang sederhana kalau lawannya noloknya jago nolok panjangnya nolok panjangnya jago tangannya kuat dilemesin jadi dia nolok belokin dia nolok langsung lurus gini lurus dia maju buka ke belakang medali yang punya aku dimana ya gituin aja dia langsung buka ke belakang jangan dia ngedrep kamu ngedrep lagi langsung jangan dia ngedrep satu boleh dua langsung tak berhentiin maju jadi di lawan begitu terus juga besok pasti ada lawan yang memang semesannya udah kenceng banget lah itu juga gampang ngeredamnya jangan dikasih nyemes biar dia mewek semewek-meweknya karena biasanya yang kenceng nyemes itu bisanya cuma nyemes doang nah itu dia langsung nyemes pas dikasih halus bola bawah dikit kadang gak bisa Kenji awas nih duduk ya pas dikasih kamu jangan main-main barbel begitu gak boleh Kenji gak boleh Kenji juga harus ngedenger ya ini kisei jadi kalo pas ada yang lawannya kenceng nembaknya setiap kali mereka servis netting bola setengah dari sini kecilin lagi kalaupun kalian mau ngangkat ngangkatnya tuh jangan yang dari sini jangan yang jangan digituin aja gitu digituin dah digituin itu udah gak musim tapi saya yakin masih berhasil bulu tangkis masih sama aja masih pake raket masih pake kok lapangannya masih segede gitu aja dari dulu jadi pas ada bola jauh dari net kamu ngangkatnya jangan begini kalo musuhnya dibelakang garis blok langsung di blokin aja ditaro gini siapa yang pernah struk naro bola begitu net ya cuman begitu doang masuk net gitu masuk kalo misalnya orangnya masuk ke depan udah digituin aja jadi bolanya tuh kalo disana kamu ngeliat ada lampu ya ada lampu yang ngegantung nah batasnya tuh lampu itu jangan sampe lewat lampu tapi pas lampu jadi bolanya miring dia nyemes gak bisa jadi dia cuman bisa begini doang ya cuman bolanya tuh cuman asal jadi lewat doang nanti balikin lagi kecil lagi naik itu yang nyemesnya kenceng nangis dijamin nangis sama jangan pengen terlalu banyak macem-macem mainnya jangan pengen yang wah jangan asal masuk aja dulu saya juga dulu sama main double saya gak terlalu banyak macem-macem kecuali kalo skornya saya 19 dia 3 baru ada sedikit lah main-main saya tapi itu juga bahaya kan kadang jadi cedera atau apa nah hilangin aja netting aja semua apapun itu di bulu tangkis di apapun jangan macem-macem polos aja kayak makanya om ajai bisa dapetin time edi polos aja apa adanya aja polos gue kan gak macem-macem bener gak? polos akhirnya kan apa? jadi gak perlu skill macem-macem gak perlu skill ada sih diginiin dikit si itu papanya temedi di scan dikit lah bapak gue nonton ini gak bohong bercanda abib apa siapa yang suaranya kencang ponakan jauh eh ponakan baca nih apa yang om ajai bilang tadi mungkin saya udah pernah bilang tapi ke beberapa orang itu apa tuh? milo jenial indonesia open medan 21 25 juli 24 coba diituin di tv yang om ajai bilang kalo ketemu pemain yang punya tenaga gede jangan dikasih makan itu kalian gak suka sama kucing tapi kalo kucingnya dikasih ikan dateng gak? disikat gak? nah saya waktu main dobel pap ski gue waktu saya pas liat bagan mau gak mau saya kan orangnya paling gak suka ngeliat bagan tapi pas kejuaraan dunia junior itu kan mau gak mau harus liat bagan dong kejuaraannya bukan main-main ya kan? pas saya sama si Bona adeknya Almarhumar Iskido saya inget banget tuh hah May main jam berapa? besok ini udahlah jadi turis aja kita siapa yang bilang begitu siapa? enggak terus katanya iyalah Bon saya bilang iya Bon iya Bon ini main mix ya gede apa kecil orangnya? tinggi gede oh gak usah lah udah biarin aja jadi pas kita itu main di Medan dari Cina unggulan satu unggulan dua kalo gak Liong Dai si Grace Poli I Rizal deh pokoknya antara Malaysia pokoknya iiii bagus-bagus pas pas saya mau bilang gini ya ampun Bon kita jadi turis terus kita lihat itu lagi saya tuh kayak gak percaya maksudnya gimana gitu lawan siapa? waduh lawan Cina unggulan satu saya emang udah gak ada diunggulin sama sekali saya memang juara tapi lawan saya kan ada Grace Poli I ada apa tadi Cina terus ada Liong Dai udah kelelep lah saya mah mikirnya udah udah mabok pas masuk lapangan tes lapangan Cina Jepang main saya bilang wah Cina yang ceweknya semesanya lebih kenceng daripada partner saya yang cowok makanya partner saya bilang udah meh kita mah jadi turis aja udah ke mall aja lah cari mall terdekat udah yaudah emang saya juga ngedon pas ngeliat wah sial lawan unggulan satu kenapa bisa begini ya bola depan mereka notoknya aduh Cina gitu loh saya sama dulu mah apa sih juara-juara Sinanas juga gak ngaruh lawan Cina mah pas main pertandingan papa saya bilang gini Mei saya nelpon papa kan Mei jangan kasih makan itu kucing jangan kasih ikan itu kucing apa pemaksudnya iya ngonipe lawan Cina jangan kasih bola tinggi lah katanya ya gimana caranya gak kasih bola tinggi kamu bukan pemain bola kamu pemain bulu tangkis tahu gimana caranya gak kasih bola tinggi oh iya udah intinya Kak Medi main di bawah orang bilang kan di atas kertas menang ini mah di atas kertas kalah eh gak usah diraguin ya mental pemain Cina saya gak usah bilang mereka show kayak gimana ya udah jelas-jelas show-nya aja udah serem pas main Kak Medi Net mungkin kalian kemarin yang ngeliat Kak Medi Net itu siapa? ada yang ngeliat? nah Kak Medi Net masih ada kan? kebayang dulu kayak gimana main ngenetnya mereka servis set net polos takut ya yang kata si Ruben aduh gimana panik bukan panik lagi jangankan pas main berapa hari sebelum main udah panik karena lawan Cina net polos si Bona di belakang ngecop dia kasih setengah blok main net semua itu cowok yang di belakang nangis gak gue kasih angkat Bona dateng ceplik net polos Kak Medi Net pelintir silang menang Cina gak ada sejarahnya main error gak ada kalian mau lihat ada sejarah Cina main error gak ada gak ada pemain Cina error kalau kita mungkin Indonesia ada Cina gak ada siapa? oh iya gini 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 dan selain main depan saya ambil di servis nah ini mungkin kalau orang-orang bilang kok Kak Medi servisnya tinggi apa bener itu Kak Medi servis bagus nih saya menang ini sombong buat kalian sombong gak ada gunanya tapi buat kalian biar kalian tahu yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin di saat kita tertekan Kak Medi bukan tertekan apalagi itu partner udah bilang wah Mei jadi turis aja lah kita aduh partner ngomong gitu pas lihat di lapangan halah itu lawan Cina aduh ceweknya aja ngebloknya pak 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 naik sikat ya Allah Medi lawannya begitu ceweknya tuh sama cowok Kak Medi tuh jauh menang di atas eh tapi gue punya net dewa gue punya servis dewa mati kan jangan kasih kesempatan dia makan ikan kata si opa jangan kucing jangan dikasih ikan iya iyalah lu angkat memang sekali angkat wow ilang pokoknya asal Kak Medi angkat udah kita gak ada defense mau defense gimana bola tuh disitu wuhh depan aja udah Mei udah main depan main depan gak ada main apa-apa lagi main depan servis main depan servis udah menang mustahil gak enggak ini buktinya ini Kak Medi bukan beli online ya ini medali ini gak ada di online ya ya ngerti ya jadi apa yang Kak Medi bilang bukan berarti yang gak pernah Kak Medi alamin oh boleh gak apa-apa semua udah Kak Medi alamin gak apa-apa jangan egois jangan egois jangan egois ngerti gak maksudnya egois satu ngebuang bola itu jangan mikirin diri sendiri jangan cuman buat kita aja jangan buat kamu aja misalnya siapa Rian menurut kamu itu ke kamu enak tapi ke partner kan gak enak harus itu tuh yang harus dijaga juga jadi kamu ingat kalau misalnya bola kamu kepaksa gitu ngangkat nyeteng hasilang gitu dia mungkin nembak ke kamu berat tapi nembak ke kamu tuh nembak ke partner kamu susah terus kayak misalnya di depan susah kamu ngangkat mungkin kamu gak mikirin defense kalau kamu jongkok di depan partner kamu udah kayak Gia Luigi Buffon di belakang kayak keeper ya jadi jangan sus jangan apa asal buang bolanya kalau asal buang bola itu partner keteteran terus sama satu lagi kita harus bisa nerima kekurangan partner ya jangan pernah nyalain partner jangan pernah nyalain partner kalau kamu partner mati saya kasih tau ini mungkin sefa sefa ya sama kipli mungkin agak berat nanti karena saya tau karakter Kenji Diem karakter kipli main itu rusuh dia gak bisa tenang bener gak bisa tenang jadi pasti banyak bola yang kadang ngebuang bolanya asal ngebuang bolanya asal nah itu kamu harus yang jadi ya yang jadi partner harus kayak lebih kayak ya ya udah gimana caranya main kamu bagus partner kamu lagi tertekan lagi ngaco jadi jangan apa jangan neken partner neken partner itu kan macam-macam ada yang ayolah lu main semangat dong main bisa gak nah yang kayak begitu banyak ada juga yang cuman yang cuman yang cuman begitu aja partner ngedenger kuping begitu waduh dia Aibi Kenji duduk Kenji bisa duduk gak papa papa lihat kamu duduk eh gak bisa duduk pakai sepatu keluar lari sekarang belajar kamu ngedengerin juga ngerti ngerti gak pap ini ada yang bilang gini pap makasih banyak ya oh lanjut aja eh si awinya suruh keluar ya biarin namanya kan Tantaui Yahya nih pap dari Arul Gens apa tuh saya banyak belajar dari Coach Ajai sama Temedi soalnya saya dulu main gak bisa sama sekali sekarang Alhamdulillah mungkin dulu main saya masih satu nilainya tapi sekarang Alhamdulillah mungkin satu setengah lah iya bisa udah bisa ngalahin Pak RT ya Arul Gens iya itu dia suka ngomong oh thank you semoga bisa membantu itu yang kita gak pernah ketemu aja bisa ada peningkatan apalagi kalian terus masalah nerima kekurangan partner kalian harus pinter Temedi tadi udah cerita satu pengalamannya ini saya cuman saya gak ada medalinya gak ada medalinya saya waktu pertandingan waktu pertandingan itu buat saya pertandingan penting penting karena satu kali menang itu saya dapet 500 ribu dan itu pertandingannya di Cigonewa kalau ini kan dunia junior saya Cigonewa kamu gak tau Cigonewa lah pokoknya di Bandung tempat pemain-pemain Tarkam nah ini juga harus ada yang bisa diambil banyak ini ilmu Tarkam dia partner saya bos tapi ininya agak miring agak miring biasa dia suka di sama temen-temen saya dikasih wah nyemes bos wah gila si bos mainnya wah bagus banget kalah temen-temen saya si bos wah ngerasa dia hebat dan waktu itu si bos nunjuk saya buat partner di pertandingan apa di pertandingan ada yang bisa disetting lawannya kalau dibayar 10 juta mungkin mau lah ini cuma malah jadi dihina-hina kan gak bakal ada yang mau nah tugas saya disitu berat banget waduh saya bilang ini pasti musuhnya neken ke saya sedangkan boseng gak bisa tapi dia ngerasa jago waktu itu dia disuruh ke depan gak bisa disuruh ke depan gak bisa jadi saya nge-over di depan eh setengah ke depan jadi saya nge-overnya tuh setengah ke depan akhirnya saya bilang begini pas set pertama itu poinnya tuh 15 lawan saya 7 bih lawannya 15 saya 7 dan itu posisinya taruhan itu ada beberapa orang yang dateng 15.7 saya bayar setengah aja ya jadi bayar setengah tuh taruhannya gak dilanjutin misalnya taruhan sejuta bayar 500 udah kalah gitu jadi kalau set kedua diturusin kan dia harus bayar sejuta akhirnya dia bayar 500 yaudah saya bilang lu lihat nih poinnya 0.15 saya 7 tapi saya bilang tapi ya saya juga pengen menang ini belum 30 nih poin jadi masih saya akalin oh yaudah tapi posisi berat oke saya akalin itu saya gara-gara ya maksudnya saya saya saking gimana pengen menang dan saya akalin itu saya bilang sama bos halo 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 assalamualaikum assalamualaikum ya 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 ini pak ngomong sama ini ayah 10 orderannya nomor saya ini halo halo nah akhirnya saya bilang sama bos itu gini paset kedua mau mulai itu saya bilang bos sorry bos saya bilang depan saya jelek dan jawabannya dia apa coba iya gimana sih katanya depan kamu jelek yaudah bos bos depan aja ya saya bilang biar bos bisa nutup depannya saya belakangnya jadi saya tinggal nyelesaikan doang wah itu mah selesai juga sama saya pas di depan oh yaudah bos gimana kalau saya ke belakang yaudah kamu ke belakang nah disitu saya baru saya mulai ngafur setengah ke belakang dan dia cuma nutup-nutup gitu doang setiap kali dia nutup gitu poin tuh kan bos bos di depan mah mantep saya bilang poin saya mah banyak mati diakalin aja diakalin sama saya gimana caranya saya mau ngasih tau dia gak tersinggung dan saya bisa nyari poin dengan bisa ngebunuh gitu saya bisa dapet poin dari setengah ke belakang setiap kali saya nembak saya arahin bolanya setengah si bosnya tinggal gini poin eh mantep bos saya bilang padahal saya yang kerja saya yang kerja yang harus kamu pelajarin besok besok suatu saat misalnya Ruben sama Rian Rian lagi ngacok main nih kan main tuh gak bakalan bagus terus Rian lagi ngacok gimana caranya kamu naikin mentalnya Dian gimana caranya kamu bisa bikin dia jadi pede lagi jangan malah ah si Rian mati terus ah udah pasang muka-muka yang kabik itu jangan tuh ya Seva, Kipli juga kalau pas partner lagi banyak mati kita jangan sampai ayo dong lu ah gimana pasang muka yang gak ngenakin itu jangan itu main dobel tuh jangan-jangan kayak begitu kalau saya main dobel tuh gak pernah yang namanya marah pernah sekali ini gak gue pernah sekali sama partner saya kalau ada kalau itu yang sekarang jadi bandar sapi tuh saya tendang langsung dia ngomong terus sama saya saya tendang waktu main delapan besar kok gak asal saya tendang main aja lu sendiri saya bilang keluar lapangan saya keluar lapangan lu jangan cek berhenti ngomong saya bilang banding ngomongnya ngenakin ini gak ngenakin saya tendang tapi kamu jangan lah kalau dia begitu ya saya ngasih tau tuh ngasih tau tuh gimana caranya kamu ngangkat mental partner kamu yang lagi drop oke yang lagi drop angkat mentalnya apa kek ayolah bro apa gimana dengan bahasa apa kek banyak cara banyak cara buat ngangkat mental apa partner lagi drop itu banyak cara kayak waktu ini ini mentalnya kan kalau pas ketemu lawannya yang memang yang di atas sedikit atau poinnya kritis ini suka tegang kadang suka panik tapi saya punya cara gimana caranya partner saya ini gak panik saya bikin dia ketawa saya bikin dia kayak gak tegang resikonya saya mikirnya banyak saya harus mikir nafas saya saya harus mikirin cara ngebunuh lawan saya harus mikirin juga partner karena kita waktu itu belum punya pelatih kayak kita berdua iya jadi kita kerja keras tapi kalau kalau waktu si teh medy mentalnya jadi itu bolanya wiiis medy silet coy namanya juga setadam silet seket jadi kalau netting gitu tuh kene tuh nempel gitu kemarin ada keluar ya ada terus pelajarannya pelajarannya kalau pas poin-poin kritis terus apa poin ini jangan macem-macem karena itu juga yang hancurin waktu itu saya mimpi saya buat jadi juara hmm macem-macem netting begini bolanya gak masuk malah ke lapangan sendiri bolanya begini doang begini sambil gak ngeliat iya tuh yang gaya leher kecengkelak gitu gini nih kalah waktu itu lawan jarum tuh waktu lawan jarum kalah nah jadi kalau main tuh safe aja safe terus yang double biasa apanya apa aja ya biasanya ya yang sering ya yang double oh iya kalau punya di musuh yang defendnya kuat yang musuh defendnya kuat rata kalau punya musuh defendnya kuat di gimana ya jangan dilempar raket kesono iya itu bener mancingnya dari belakang gimana caranya saya pengen tau mancing nah tadi ada yang nanya tuh hancurin apa sih bagus nih ini jawaban sekalian pertanyaan ada yang nanya apa tuh hancurin pertahanan hancurin pertahanan lawan kalau yang buat sekelasnya kayak ini ya ini sebenernya tekniknya sama cuman kan kita ngebahas level kamu dengan level kalian kayak level yang di atas juga hampir sama hampir sama mati ya dia mati ada tidur disini ada tidur disini mana ya baru nyimak coach baru pulang oke oke nanti dibacain sama istri saya jadi kalau misalnya kalian punya lawan yang defendnya kuat nggak usah bingung kalau lawan yang defendnya kuat tinggal ngadu apa coba sabar kalau ditembak nggak tembus ngapain kamu harus maksain nembak bener nggak beda lagi kalau misalnya kayak saya dulu ke temedi ditembak sekali waktu nembak dia ditolak nggak patah semangat buat tembak terus kayaknya jokesnya lebih selepetan cinta terus ya terus akhirnya kan apa namanya berhasil juga tapi kalau di main jangan ditembak jangan tembak full apalagi di garis belakang kalau garis belakang tuh kamu kan suka latihan ngeflik tuh gitu ngeflik kasih kasih ke badannya aja ngasih ke badannya gituin aja terus kamu ngecop disuruh ngecop 50 kali juga nggak bakal capek bener nggak 50 kali kamu cuman asal lewat net gitu nggak bakal capek saya yakin ngadu sabar aja udah kalau misalnya udah ngecop ngecop sampai kasarnya sampai 50 kali sampai leher kamu penggal gitu udah dilobin lop aja soalnya karakter pemain yang udah kayak begitu pasti dia nggak bakalan nggak bakalan buat kayak nyerang lagi pasti dia ngelob lagi dia ngelob kamu flikin lagi gitu dia ngangkatnya kamu lobin lagi sabar-sabaran aja dulu saya pernah sekali lawan trikus waktu itu saya lawan trikus trikus sama bambang dia ngangkat bola aja muter jalan kaki dia sambil ngobrol sama orang memang saya akuin saya nggak bisa nembusin tembakannya dia sebelum saya main lawan dia tuh saya lihat di bangka waktu pertandingan ada pemain jarum yang lawan trikus sampai diketawain karena nggak mati-mati ditembakin kan nggak mati-mati terus saya apa coba pas saya main lawan dia ah ngapain saya nyemes nggak mati tapi saya caranya saya turunin aja terus gitu saya turunin terus kalau saya kan ngomongnya kelasnya yang memang bener-bener dia levelnya di atas saya akhirnya saya apa ya udah nge-chop ngelob ayo siapa yang tahan di tengah lapang yuk sabar-sabaran sama saya dia ngelob saya lob lagi dia nge-chop dia nge-chop saya angkat dia ngangkat saya chop gituin aja terus kalau kita nembak 1,2,3,4,10 nggak mati-mati yang ada kita jadi dongkol bener apalagi kita tembakannya nggak ada arahnya kalau kita tembak ada arahnya tuh enak tuh jadi 1,2,3,4,5 nya arahin mati tapi kalau musuhnya yang bener-bener defennya kuat sekuat-kuat banget itu udah ladenin aja udah turunin bola turunin bola jangan jadi kita ngelob-loban gitu ya ketua kalau dia lob-loban ya terus pernah nggak nonton Kevin yang lob-loban? pernah si Kevin itu ya udah gitu aja kuncinya di lapangan kan yang penting menang yang penting menang terus yang sabar itu yang yang bisa nyelesaikan apa yang kalau misalnya kalian bisa lebih sabar dia jadi kepancing emosinya dia yang jorok nantinya maksain nyemes awut maksain nyemes jangkut gitu nantinya akhirnya kalian udah santai udah ketawa aja ya jadi jangan terlalu pusing dengan lawan yang defennya kuat terus aja gitu ke flik-flik sekali tembak duuuu kenceng nanti flik lagi tembak kenceng nanti partnernya ikut ngomong sikat aja misalnya Ruben ayo tahan-tahanin gitu gituin aja terus kok usah ya tahan-tahanin jadi kuncinya itu lawan kamu nyemesnya kenceng nggak usah apaan nih dia nembak flik-flik jadi main kenceng jangan ji mainnya main di halusin aja ada lagi yang bingung menurut coach tentang gaya permainan govisham saya nggak pernah nonton dia coach sarannya untuk kirim video permainan anak-anak jim sisa turam yang bertangis udah saya seneng lihat kawan-kawan jika habis sobat pimpinan dua tifang orang saya kan aja aaah sama-sama partner eron disemangatin jangan disalahin semangatin resisionan cari poin lagi cari poin lagi betul salam dari kemana dong jangan pernah salahkan partner besok nggak ada yang main single nggak ada siapa sama bang Seva pokoknya si Seva sama Rian ritmenya harus dirubah deh jadi pas kamu main double ritme iramanya tuh nggak bisa kayak single jangan bilang oh aku belum pernah diajarin double intinya kalau kalian udah tau ritme iramanya tangannya siapnya beda dengan single aku main double gimana coach kalau dulu saya tuh pernah main double satu jam lebih loh waktu itu saya lawan Assalamualaikum Waalaikumsana satu klub itu udah nggak ada tenaga semua coplop 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 semes nggak mati lawan Santrawati Wijaya adeknya Chandra Wijaya lawan di Senayan sama Debi Susanto dulu partnernya Anissa Debi Susanto itu junior tapi ketemu bukan pertandingan gede sih ketemunya cuman alot banget itu besok saya mau lihat ya garangnya yang main double kalau sampai mental double nya nggak ada lagi kalah menang itu urusan keberapa 200 yang penting mental juangnya kata mantan pelatih saya Kak Richard Mainaki tuh berani nggak ada kata lain selain berani teknik nomor sekian lah kayak si Habib tadi teknik urutan ke berapa ratus tuh dia mah main nekat berani dia tuh dari poin pertama langsung berani 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 sama apa lagi ya ini ada yang nanya kalau misalnya partner si Kipli nih siapa Seva terus si Ruben ini buat kamu nih kalau misalnya si Ruben apa si Kipli udah ngangkat nih itu kan ada nggak keburu kadang nggak keburu buat ngebuka nggak keburu buat ngebuka jadi kalau Rian kalau si Ruben ngangkat terus kamu nggak dia nggak ngeburu ngebuka kamu ngapain terus dia jongkok aja di depan jejak kalau dia jongkok sengaja mau tajam tendangannya kursi biru deh istri itu maaf aku kurang peka aku kurang peka maaf istri itu aku kurang peka harus lihat baru nyimak coach baru pulang jok ini kata papanya ophir coach bilangin sama ophir besok kalau main harus lebih sangar jangan lembek iyo om tadinya dia udah menadu aja kamu ini orang menadu nih jadi kalau misalnya partner kamu nggak ngeburu ngebuka ngangkatnya Kenji diem sih duduk Kenji kalau pas partner kamu ngangkat terus dia nggak sempet buat jadi ngebuka satu-satu begini yang pemain single kalau nge-defense biasanya kan udah pake feeling aja pake feeling tapi yang lebih nggak muat nanti lebih tapi kadang bisa berhasil itu yang nyekin badan suka tau yang nyekin badan kalau pas ngangkat dia ngangkat kan berapa detik tuh bola di atas tuh berarti Rian Rian kan yang di belakang udah disini nih pas bola ngangkat kamu lihat partner kamu begitu kamu langsung geser aja kesini abis tinggal geser kesini liatin badan kamu buat geser biar biar udah seenggaknya kamu ada ada pencerahan lah kalau diem begini kan aduh beset kemana nih bola nih kan nggak boleh kesering jadi udah ngangkat kamu langsung gini dulu langsung balik udah siapnya tuh kesini tapi nggak dilupain yang ininya jadi kamu siap kesini udah kesini ada bola dan biasanya itu berhasil jadi kayak ada ada pas ngangkat gini kan geser dulu langsung kamu jaganya tuh kanannya jaga kanannya jadi ada nyekin badan soalnya susah susah kan memang kalau udah partner gitu rata-rata pemain double kan menembaknya udah tajam tajam tuh ya apa aku pengen pengen bawah apa tuh jika budi coach mohon sampaikan kepada arti juisin untuk main bui tangkisnya yang lebih semangat lagi ya iya siap nanti coba scroll ke atas ya coach ajai itu belajar bahasa inggris atau didak jangankan jangankan mau belajar bahasa inggris guys coach ajai itu SD scroll ke atas SMP ya shit dong lu SD yang mentok sering nonton film yang bahasa inggris guys ini yang itu udah dibaca dong pecintamu coach ajai belajar bahasa inggris sama siapa ya kalau boleh tahu soalnya bahasa inggrisnya coach ajai belajar badan ini vera naomi ini dia itu pasti dia jago bahasa inggris sama juga nih karena bahasa inggris saya sampai di komen sama dia bahasa inggris saya itu gak bagus-bagus banget gak lancar-lancar banget gak lancar lah bahasa inggris kita main taruh situ nanti mereka main besok lagi makanya jangan di ini jangan terlalu di ini saya belajarnya dari dengar musik tonton film sama ngedenger orang ngobrol oke lanjut ke dan inggrisnya masih jongli sebenernya hehehe kalian besok main pertama siapa pap habib jam 10 jam 10 kita semua berangkat iya ratna berangkat ya eh bukan ini berangkat pak jika budi nugroho coach mohon sampaikan dia nanti disampaikan mem Susanti silau ditunggu aksinya cipit main dobel insya Allah bentar lagi cipit besok ikut main pertandingan enggak kalau sekarang pak atas pak atas tadi ada komennya eh satu jangan lupa servis servis itu modal loh ngomong kita berbusa teknik tapi servisnya tanggung gak akan keluar tekniknya besok pagi bangun tetep ya jam 5 doa 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 piket sedikit terus em apa itu eh oh enggak usah deh kan kita berangkat semua ya pak berangkat bareng semua apa gimana enggak enggak semua coba yang main yang pagi siapa main pagi habib single bukan single 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 coba kamu kalau ditanya main apa single single main apa double double apa jam berapa single nya jam 10 double jam 1 yang main siang nya yang main siang aja siapa yang main siang aja jam jam berapa yang main di atas jam 12 12 jam 12 jam 12 15 jam 12 berarti berangkat sama aku yang jam enggak yang double yang double Saba Ruben main jam jam 1 Rian ada single jam 12 berarti Ruben Nazar mainnya eh berangkatnya barang sama madang tulang rusuk saya dalam panggilan ini mau kita harus jaga protokol kesehatan tetap jangan terlalu rame-rame pas dateng ya kedua nggak bisa mobil bareng-bareng gitu itu kedua kalau lu mama gua lah gua kan nggak bisa jauh dari pulang Renaldi apa ikut papa papa ada yang berkomen Yaspi kabarnya gimana Yaspi sehat di Bandung cuma dia masih belum waktu bicara ngancurin langkah pemain double sama nerima flick service cara ngancurin langkah pemain double yaitu adalah ada kayak gerakan mau nembak tapi ngedrop terus kayak jemping nih mau nmesh tapi ngedrop tadi si Habib beberapa keluar tuh kayak nembak tapi ngedropnya lebih bagus Mama aku baca komen cara nerima flick service cara nerima flick mana racket servis mana nih kalau lawan servis flick ke kalian saya tanya ke jangkung jawab ya tapi semua merhatiin kalau kamu didatarin flick kan berarti datar kamu masih ada kesempatan buat ngayun nggak job enggak ada enggak nah betul artinya kalau di flick kalian cuma bisa main false set itu pentingnya latihan false di rumah tuh pegang raket tuh begini tapi kan nge flick datar udah nggak boleh sekarang nge flick datar udah nggak boleh iya tapi kan gua beberapa pas double nya mereka di pertandingan sebelumnya masih different enggak tahu intinya sebenarnya nggak boleh intinya beberapa kali yang waktu inget nggak yang main double main mix tuh beberapa kali dia di servisnya datar sampai gue yang protes ih fault itu tapi gimana kita nggak bisa nyalain wasit juga kan keputusan penuh di wasit kita boleh tegor tapi sopan tapi ya kita coba ambil dulu aja kita nggak bisa ngayun kalau pun kita nge jengkang dia nggak flick tapi dia tinggi kita udah keseken badan mau mundur ngayun udah nggak mungkin tarik tangannya ke belakang set itu pentingnya aku tahu itu pentingnya stretching sama main false kalian bilang stretching nggak penting gunanya stretching itu jangkauan selain bikin lemes otot jangkauannya bisa nentur set terus main false terus abis itu ya udah itu nggak ada lagi ada satu lagi apa jurusnya anak-anak dari klub jarum itu bagus apa itu enggak kan gini kalau kalau kamu coba lah itu itu boleh loh jurus papsi itu mah enggak itu gue belajar dari almarhum adik gue itu jadi gini kalau misalnya kamu main nih kan biasanya gini nih tangan cuma begini aja ya kan kamu kan kalau misalnya musuh nge flick jago beberapa kali lah ya nge flick nge flick feeling kamu lah yang dipakai itu feeling dia kira-kira nge flick nggak ya oh pasti nge flick nih jadi kamu udah gini aja langsung gini pas dia service gitu aja nih cuman cuman gitu aja musuh asal kamu jangan gerak ya asal kamu jangan ah gitu udah nggak boleh ya sebenernya gini juga kadang wasit ada yang ngasih poin ke lawan tapi kalau ada wasit yang masih setengah bingung belum siap biasanya gitu dan saya sering begitu jadi kalau saya begini saya feelingnya dia nge flick nih nge flick saya rapetin netnya terus saya biasanya saya kasih tau kalau saya ini kayak mau nutup gitu loh biar dia nge flick gitu loh saya suka begini pas service datang langsung begini doang udah selesai itu asal jangan gerak makanya itu feeling yang dipakai oke tapi kalau kalian dalam kondisi tertekan atau bingung atau lagi down itu nggak akan bisa teknik-teknik non teknis kayak gitu jadi intinya kalian harus tenang kalian harus kayak habib tadi mentalnya tuh kalian punya lapangan kalian yang atur ritme main jangan mau poin 3 di lawan kalian kasih seenaknya lawan dapet 3 poin ganti settle kok lawan dapet 4 poin time out lawan mau service santai dulu aja toh kita nggak kena denda kok asal jangan lama-lama ya lawan dapet 10 poin berapa nggak berhenti-berhenti udah berhenti aja main bat pinto kan itu mana tadi handphone ya pokoknya itu ya guys intinya semua teknik nikmat banget loh garis besar main double udah dikasih tau dari servis jangan monoton terima servis servis flick cara ngancurin siapnya lawan banyak macem chop smash tengah jadi kalian kalaupun nggak pengen kenceng smash orang lagi smash defensenya bagus smashnya ke jauh-jauh baseline kanan smash ke tengah ceplik banyak variasinya semua itu nggak akan keluar kalau kalian mentalnya jelek intinya harus tenang sama besok ada berapa atlet jdc yang bertanding kemc ada hampir semua main ya hampir semua main double double semua main yang paling sulit di double apa? main double pas menerima bola selintiran bola selintiran keriting yang kayak rambutnya si Rian uh saya paling suka itu dek saya paling suka hehehe Kak Medi paling suka itu menerima bola begitu eh enggak makanya kalau lagi pas stroke pas pemanasan sebelum latihan itu pentingnya yang namanya stroke pola chop gantian lob gantian smash gantian net-netan kan saya udah bilang siapa yang menghapal? Julia? gila tadi si Julia drop shotnya ya ampun masih lebih tipis ken sih drop shotnya daripada Julia itu ada di pemanasan kalau orang net pelintir mana rakyat tadi? nah enggak enggak kena TV ya ini net bibir net kalau kamu udah net dia tipis kamu sih ini set 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 kalau udah net ini hukum wajib pemain double atau single kalau udah net rakyatnya jangan ditarik ngerti enggak? Ruben tuh yang sering narik saya lihat kamu pemain double harus kuasain teknik double terkecil net set kamu ngerasa kamu udah melintir dan dia melintir lagi sebelum kamu terlambat net set net set net set jadi jangan pas nge net pukulan kalian lagi adu net kamu tarik rakyatnya nggak bisa harus ditakut-takutin kalau kamu yakin net kamu udah tipis langsung tau dong ini rakyat dia net tipis saya paling seneng banget loh bib mungkin karena saya pemain net kali ya tapi intinya semua orang gitu kamu lihat pemain dunia pemain Tarkam pemain temen-temen kamu yang bagus netnya yang pede net tipis set Rian udah ada saya lihat sih Rian yang lain mungkin belum net tipis set kita nggak balik nyodok tapi kita giniin raketnya set bolanya tuh jadi taroknya tuh di pas lawan netting kalau tekniknya tekniknya begitu tuh nanti bolanya tuh jatuhnya tuh di belakang lawannya tuh kayak kemarin siapa yang nonton waktu saya begituin bola di belakangnya nerwah itu oh kalau aku mah kalau aku mah balikin net tipis iya dibalikin gitu jadi gini mah aku nggak nggak dorong gitu nggak nggak gini loh gue ngerti maksudnya gini ada orang kan biasanya kalau musuh nih musuh kan jarang udah nge-net langsung begini kadang kan ada yang nge-net langsung tiba-tiba jongkok begini nah kamu gituin kata teknik tadi digituin bolanya tuh begini jadi bolanya tuh ini net nih kalau digituin bolanya tuh ini tuh nanti begitu tuh nah iya melintir balik ke net gitu kalau di tapi harus kalau memang kalian deket di net cuman begitu aja bisa tapi kalau memang jauh harus ada loncatan ada cepet cak gitu di cuman di diconkel begitu tuh bola kan muter begitu tuh kamu gituin aja cepet jangan sampai nunggu dari bawah kalau nunggu dari bawah itu udah otomatis itu kecuali kamu bisa triksuit kayak saya kalian kan belum privat itu ke saya jadi nggak akan bisa skill itu Julia Hila kan so pernah lawan kamedi net-netan apa mohonis tau kan kamedi penet begitu tuh inget kan jadi kalau lagi nganggur main game net-netan itu sering dilakuin pemain platness oh net-netan game nanti kita harus main pakai net-netan game itu iya net-netan game jadi main khusus net nah kamedi lawan si Hila lawan Julia lawan waktu itu Alifah itu bertiga bisa kalah sama gue net-netan doang siapa yang satu lapangan nah mereka net melintir ceritanya dikira kamedi nggak bisa ngambil kali ya gua set balik melintir lagi itu pada ngakak pokoknya waktu itu kita main net-netan kalau mereka kalah berturut-turut tiga jumping 50 apa 100 ya dan kamedi udah udah nyoba itu jadi kalau udah net tipis set nggak bisa lagi kamu tarik raketnya karena logikanya net udah melintir cuma dewa aja yang bisa ngembalikan kalau udah melintir dia nggak akan jauh todong enggak gua bisa mam dulu mam waktu pas musuh gua nge-net melintir ke net gitu gua banting gitu gua bisa mengukul ke belakang coba tapi netnya nyangkut di raket enak enak nih jumping 1000 buku rapu channel oh iya bener jadi keingetan tuh si julia lari 400 selama seminggu sama jumping 1000 harus beres seminggu jumping 1000 off-year juga pap off-year 500 lah siapa yang paling sulit main ganda besok ada berapa jbc yang main 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 jemping 1000 masih badminton nanti yang ngitung ngajar hitung dia pokoknya ingetin aja hari ini berapa dan kamu contohin jempingnya harus kayak gimana nah ini nih kalau enggak misalnya kayak kamu jempingnya enggak usah di itu nih pap ski ini bagus nih yang gua bilang tadi Michelle Martinus jangan pernah takut sama lawan yang di atas kita karena kalau kita menang dia yang malu kalau kita kalah setidaknya logikanya kemampuan kita tuh bertambah itu bener tapi yang tambahan dari saya kalau kalian yakin kalian udah kalah jangan kayak tadi Julia poin lawan 20 bola belakang dia udah lepas jangan kayak ovier juga karena udah ngejengkang udah di rally rally nggak mau ngelawan nggak mau capek padahal udah biasa capek tapi emang jadi yang dia bilang bener jadi tambahan dari kamedi selain itu bener terakhir ya kalian main maksimal kalian main maksimal kalian main maksimal gunanya satu yang kamedi copy dari om ajai apapun kamedi kalau dia mau menang sama kita dia harus menang susah kalaupun dia mau menang dia harus menang susah paham nggak jangan kasih dia menang gampang karena di pertandingan selanjutnya kalau dia ketemu dia pasti mikir gini aduh gue lawan dia menang tapi capek satu poin dibawa alam bawah sadar dia udah goyang tapi kalau dia menang gampang ah lawan dia lagi gampang ini mah tekniknya tinggi tekniknya tinggi tapi kayak itu Rian nanti mau lawan ada satu orang lah ya ah tekniknya tinggi tapi menang ini pelatih ya nggak tahu dia menang bisa gampang karena nggak ada usaha tapi kalau Rian menang tapi susah itu yang ditakutin kan itu yang ditakutin aduh gila gue menang sama dia susah banget walaupun menang tapi kita punya ketakutan itu dia kalian kalau mau memang mau kalah memang kalah jangan bikin lawan itu menang ke kalian mudah bikin dia itu menangnya sulit berarti itu ilmu lu juga ilmu lu itu ya enggak aku denger dari paski itu yang maka kenapa gua sekarang apa lu kan ilmunya jangan sampai gua bisa dapetin lu mudah makanya gua sulit banget dulu dapetin lu papa pas udah dapetin cinta lu kan gua sekarang nggak mau kehilangan tidur 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 lah eh tunggu makanan tadi pesen makan ya dek rik apa Ari pesen makan bentar guys kita cermilan dulu siswanya teh emang om adek kentutnya bau belerang nggak bau cuma si chicken haram ya chicken hayam bukan siap fight besok ya ya eh siap ada satpam sini siap berantem ya gua nggak siap gua salah salah lah gua beresin baju ya gua mau ingat ya oke ah semangat ya guys semangat ya kita tidur cepat tapi jangan ada yang alesan Aduh gue istirahatnya kurangi makanya badannya lemes Aduh gue lagi pilek nih enggak ada kami diulangin kami di juara ke jurnas juara Indonesia itu tidur jam 5 subuh karena nggak bisa tidur bangun jam 7 pagi jam 8 udah final itu bukan permainan pemain Open bukan pertandingan Open ini pertandingan ke jurnas jadi nggak ada alesan kalau kalian yakin menang-menang kalau kalian berani-berani Oke Oke sekali lagi siap tempur yuk kita tos dulu yuk besok sebelum bertanding jbc harus pusat sitap nggak bisa kalau pusat sitap itu pembentukan otot dan akan bisa bikin mereka kaku sebelum ya sebelum ya oke siap ya kita suaranya setengah ke bawah ya guys nggak bisa tereak suaranya setengah nadanya kalau di suara tuh nadanya setengah jbc bisa-bisa yes gitu oke oke siapa yang ngomong kawan-kawan si Rian bisa begitu dia besok harus show-nya harus keom aja ya siapa yang siapa yang siapa yang siap show-nya kayak gitu ini udah dicuci ini udah dicuci ini tinggal dijemur kalian tega banget pelatih yang putar-putar mesin itu yang udah kering angkatin kok udah 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 mam kita istirahat udah udah istirahat ya oke bye-bye bye-bye doakan ya guys pemain harus percaya pelatih pelatih harus percaya pemain ya benar iya betul yang mereka lari kalau melihat kita nyapu mau nyuci baju yang harus dijemur kadang-kadang suka sengaja sih kita pengen ngetes mereka pekat atau nggak oke guys selamat tidur semoga yang nonton ini sehat selalu jangan lupa di share di subscribe ada yang bagusnya kalau yang kira-kira nggak bagusnya silahkan di skip atau dilupakan semoga selalu sehat pertandingan pasti di upload soalnya tadi belum di upload karena pulang langsung latihan langsung evaluasi langsung kondisi makan dan koreksi oke sehat selalu komennya pasti komen terus tadi nggak bisa bales karena fokus pertandingan kalau next time itu pasti kita akan inget siapa yang siapa yang sering komen pokoknya kita eh guys kalian berdoa selalu ngedoain subscriber disini ya jadi mereka juga supporter yang penting buat kita oke oke sehat-sehat selalu Sultan Cuteng buat siapa tuh yang saya nggak bisa sebutin yang selalu nonton kita pokoknya Andre Sanjaya terus siapa lagi nih Amu Zairi Kupu Rapu Channel Rido TR Ciko Afril terus Dika Budi Nugroho itu sering juga Andre Sanjaya Rido Kupu Kupu channel terus Gian Killer channel dan lain-lain Abu Zair itu oke selamat malam dan selalu sehat bye bye